Ini kondisi memori hape samsung aku sebelum dibersihkan ya Terpakai 83GB dari 256GB atau sekitar 32% Dan setelah dibersihkan menjadi 59,7GB atau sekitar 23% aja yang terpakai Halo semuanya, selamat datang di channel Insomnia Project Di video kali ini kita akan membahas cara menghapus file sampah di semua hape samsung Disini aku pakai hape samsung A52s 5G Mungkin videonya akan sedikit lebih lama ya, karena untuk tipsnya ada beberapa Jadi pastikan kalian nonton videonya sampai selesai Pertama kita buka dulu aja file manager Kemudian geser ke bawah Pilih yang analisis penyimpanan Nah ini adalah kondisi awal dari memori internal aku ya Di hape samsung ini, seperti yang dijelaskan di awal Ada 83GB yang terpakai atau 32% Kita akan bersihkan file-file sampah Kemudian file sistem juga akan dibersihkan sebagian dan juga file lainnya Oke, cara yang pertama adalah dengan menghapus file tersembunyi Caranya kita buka aja aplikasi file manager seperti biasa Kemudian pilih titik 3 di pojok kanan atas Masuk ke pengaturan Nah kemudian untuk tampilkan file tersembunyinya silahkan diaktifkan aja Jika sudah kita kembali Kemudian buka penyimpanan internal Nah maka nanti akan muncul folder yang warnanya agak putih gitu ya Ini adalah file yang tersembunyi Silahkan ditandai aja Kemudian kita hapus ya Tandai dulu aja semuanya Yang foldernya agak putih ini warnanya Kemudian silahkan dihapus Cara yang kedua yaitu dengan menghapus file sampah dari whatsapp Caranya kita masuk aja ke file manager Masuk ke penyimpanan internal Nah disini silahkan cari folder yang bernama android ya Kita pilih folder android Pilih folder media Kemudian klik yang com.whatsapp Agak dalam ya kita pilih lagi whatsapp Dan pilih media Nah maka disini banyak sekali file sampah dari whatsapp Disini ada beberapa file ya Misalkan aku cari yang folder whatsapp video Nah silahkan pilih yang sendnya aja ya Jadi ini adalah video yang sudah dihapus Di handphone kita namun masih ngendap disini Jadi silahkan hapus aja di bagian send Disini kita tandai dulu aja semuanya Kemudian silahkan dihapus Begitu pun di folder lain Misalkan di whatsapp image sama ya Cari yang sendnya Kemudian hapus aja semua file yang sudah terkirim Karena untuk file-file ini sebenarnya sudah tidak ada di galeri handphone samsung kalian Kemudian di whatsapp sticker juga bisa dihapus ya Kalau dirasa stickernya tidak terpakai bisa dihapus aja Dan terakhir untuk whatsapp voice note Disini juga sama ya Silahkan dihapus aja untuk voice note by voice note yang sudah lamanya Seperti ini Next beralih ke cara yang ketiga yaitu dengan membersihkan charge aplikasi Misalkan disini aku mau membersihkan charge dari tiktok Kita tahan aja aplikasinya Kemudian klik icon info aplikasi di atas Geser ke bawah Nah silahkan pilih yang penyimpanan ya Nah disini ada charge atau memory Kalau di hp samsung namanya memory Ada sekitar 220 MB Ini untuk tiktok ya Hanya untuk tiktok aja Kemudian kita pilih aja hapus memory di bawah Nah maka sekarang untuk charge nya atau memorinya sudah nol ya Dan sebenarnya ini hanya sampah aja Gak akan mempengaruhi ke aplikasi tiktok kalian Jadi gak akan harus login lagi atau apa ya Ini aman banget Begitupun untuk aplikasi yang lain Kita coba yang youtube ya Biasanya di youtube banyak sekali sampah Seperti biasa kita masuk ke penyimpanannya Nah disini untuk charge dari youtube itu ada 1,17 GB Silahkan dihapus aja ya Dibersihkan Dan untuk aplikasi lain silahkan lakukan hal yang sama Karena fair banget kalau aku contohkan semuanya Jadi kita contohkan aja di IG Disini ada 269 MB Jadi silahkan dihapus aja Masuk ke tips yang selanjutnya Silahkan hapus sampah di file manager dan juga galeri Pertama di file manager dulu ya Kita buka aplikasi file Kemudian di bawah kita pilih yang sampah Nah disini silahkan hapus aja semua sampahnya Sebenarnya akan otomatis hilang dalam 30 hari Namun kalau memori hp samsung kalian sudah nyesek banget Ataupun sudah penuh Silahkan dihapus aja gak apa-apa kok Namun kelemahannya gak akan bisa di backup kembali Kalau kalian perlu ya Oke kita hapus aja semuanya Dan tunggu sampai prosesnya selesai Begitupun di galeri Kita buka aja aplikasi galeri Kemudian pilih garis 3 di pojok kanan bawah Klik yang sampah Yang icon tong sampah ini Kemudian seperti biasa Kita hapus aja semua sampah yang ada di galeri Ini sama seperti di file manager akan terhapus otomatis selama 30 hari Namun kalau dirasa memorinya sudah nyesek bisa dihapus aja Dengan resiko yang harus ditanggung sendiri Yaitu tidak ada backupannya Atau kalian bisa backup dulu ke google drive ya Kalau dirasa penting Tapi kalau dihapus ya juga Karena udah agak perlu kan Tips yang kelima adalah Dengan optimalisasi perawatan perangkat dan baterai Caranya masuk ke pengaturan Geser ke bawah Silahkan cari yang perawatan perangkat dan baterai Nah disini kita klik aja optimalkan sekarang Tunggu sampai prosesnya selesai Jika sudah kita klik aja selesai Kemudian kalian juga bisa masuk ke perlindungan perangkat Nah silahkan dihidupkan ya Klik yang pindahi ponsel Tunggu sampai prosesnya selesai Nah takutnya ada file-file yang berbahaya Jadi bisa di scan disini ya Untuk mendeteksi kalau ada virus ataupun scam-scam yang lainnya Saya sarankan untuk melakukan optimalisasi perawatan perangkat dan baterai ini secara berkelayah Biar HP Samsung kalian tetap sehat Oke jika sudah melakukan beberapa tips yang sudah aku share Langkah terakhir silahkan kalian restart aja untuk handphonenya Dimatikan juga bisa sih matikan dulu kemudian hidupkan lagi Ataupun kalau gak ribet kita mulai ulang aja ya Jadi kita mulai ulang aja atau restart handphonenya Tunggu sampai prosesnya selesai Nah maka dengan begini handphone kalian sudah benar-benar sehat ya Dan untuk status penyimpanannya kita coba masuk lagi ke file manager Pilih yang analisis penyimpanan Nah disini sudah berkurang ya penyimpanannya menjadi 23% aja Yang tadinya terpakai sekitar 32% Seperti itu Oh iya guys di bawah juga ada file besar Kita coba lihat ya Nah jika dirasa file ini tidak perlu kalian bisa hapus aja Kalau gak salah ini itu adalah log dari Passup ya kalau gak salah file ini Silahkan dihapus-hapus aja kalau dirasa tidak perlu Kita coba hapus kecuali yang video ya Ini intro video Insomnia Project jadi gak akan dihapus Untuk yang lainnya kalau dirasa tidak penting silahkan dihapus aja Seperti ini Lumayan bisa menambah penyimpanan handphone Samsung kalian Dijamin deh HP kalian sekarang akan lebih fresh lagi Lebih ringan Dan mungkin untuk like juga akan sedikit berkurang Kalau memorinya lebih lega Oke segitu dulu aja untuk tutorial kali ini Semoga videonya membantu Jangan lupa like jika kalian suka dengan videonya Silahkan share ke teman-teman kalian jika dirasa video ini berfaat Dan sampai bertemu di tutorial Samsung selanjutnya